Hai hai semua bagi sama gue kali ini bagi main game Universi Warrior ya ya kalau ditambahin Dragon Ball depannya ya oke aja sih Dragon Ball Universi Warrior tapi ini gue ingetin lagi ini adalah game ilegal game kayak macam game privat gitu dan downloadnya gua bukan download di Play Store gua download dari websitenya langsung di konten gue sebelum ini gua ada kasih link download downloadnya di video yang itu ya jika kalian pengen download dan jika kalian udah download dan sudah main game ini dan bingung nah disini gua mau buat konten Bagaimana cara untuk menjual karakter hero kita ya Jadi kalau karakter kita penuh itu kita nggak bisa gaca lagi cuy kayak buka fragment aja udah nggak bisa karena karakter penuh harus dijual dulu nah jika kalian bingung kayak mana cara jual karakter di game game ini atau enggak dibuang-buangin karakternya kayak mana gua langsung mulai aja video ini jadi kalian langsung ke menu ini nih ke menu fusion ya 6 menu yang ini nih yang gua klik nah ini nih menu fusion Hai ini kan daily richeng ini kan menu top-up di bawah menu top-up itu ada muncul fusion ya tulisannya fusion kalian ke menu fusion langsung di sini ada buat gabungin nge-up apa ya dupe ya ini kan bintang 6 yang orang-orang bisa di-up lagi sampai bintang 7 8 9 10 11 12 gitu ya cuy ya nah kalau karakter kalian penuh terus kalian kan mau gaca nggak bisa dikata penuhnya kalian langsung kerekel ya kerekel abis itu pencet aja yang quick put ya quick put langsung direkel udah dibuang penuhnya cuy jadi kalian bisa gaca lagi nah habis tuh kalian baru bisa gaca lagi cuy karena karakternya udah kebuangan beternya apaan nih Hai bingung cuy kalau main game kita baru main baru download jadi F2P langsung mendadak banyak token gaca tuh ya penuh cuy sumpah demi apapun yang langsung penuh cuy nah ini bisa langsung gaca sih Hai gila ini GG banget sih Apakah dia bisa dibeli ya 2000 koin ini oh ini kayaknya top-up ya 2000 koin yang bisa dibeli tuh pakai diamond tapi gila nih demonnya aja banyak cuy sumpah nih kita bisa gaca sampai begu cuy jadi kalian tahu lah ya Bagaimana caranya Oh bentar-bentar jika kalian misalnya nah misalnya menu kalian kayak gini ya menu kalian kayak gini misalnya terus kalian bingung nih eh Bang kayak mana cara nampilin menu yang fusion tadi nah kalian pencet ke City ya cuy ya kalian pencet City ini nah disini muncul lagi disini langsung muncul cuy menu fusionnya abis itu kalian ke fusion abis itu ke rikel abis itu kalian jual-juali karakter yang mau kalian jual-jual ya karakter yang ada pakai dibuang-buangin aja cuy jadi kayak gitu ya gampang gampang ya caranya ya sebentar gua sambil main dulu bentar ya karena videonya terlalu cepet cuy ya video ini minimal 6 menit lah 6 menit lagu sambil ngelihat karakter yang gua dapat dulu sekalian gua gaca-gaca-gaca dikit lah ya Hai gua pengen main elemen ini cuy jadi bu sini tuh ada elemen di sini ada yang biru-biru nih kalau dia delinasi itu elemen air cuy air ini api yang ini angin cuy yang ini tuh elemen cahaya yang ini elemen kegelapan cuy jadi kalau gua sih sukanya elemen cahaya kalau enggak kegelapan cuy karena dua elemen ini harusnya Oh karakternya op-op dan elemennya bagus cuy dan di sini ada elemen yang biasa nih yang air sama api sama angin tapi yang angin hijau ini biasanya bagus juga cuy apalagi di sini ada Gohan kayaknya bagus sih ya tipe nyen ya kalau nyen ini berarti tipenya demik cuy ini demik kalau support yang ini cuy support ya support tulisannya ini martelial motorgalnya mungkin jadi tank ya ini juga DPS cuy DMX juga ada yang support tuh yang bener-bener support tulisan aja nah ini cuy ini bisa ngeheal nih nah ini support bisa ngeheal nih kalau di sini yang ini supportnya nih gua gua pikir dia nih DPS cuy udah gua up lagi cuy aduh parah banget ya nanti gua jual aja deh kalau gua nggak pakai ya Coba gua jual deh kita jual coba ya rugi nggak gitu kalau dijual kita jual mana ya ini ya Gokunya ya udah nggak bisa cuy eh harus dilepas dulu ya jadi kita kalian up line up itu di sini cuy ya di layout cuy ya di layout disini nah ini ganti dengan karakter yang lain cuy misalnya ini ya gua save layout habis itu baru kita jual nih bisa nih kita jual mana Gokunya tadi level 100 cuy aduh ini banyak banget yang mana tadi Gokun gue ya oh masih nggak bisa Kak Kunci cuy berarti bukan karena karena itu ya Kak Kunci Kak Kunci kalau nggak salah ada buka koncinya ini cuy eh loh kan emang gua buka itu ya eh aneh banget cuy padahal emang gua buka gitu berarti di formasi yang lain kepakein juga nih jangan-jangan tapi udah gua ganti lu cuy kenapa ya Hai aneh banget gak bisa dijual beri lagi ke fusion mana kok nggak bisa dijual sih Oh masih di Kunci cuy aneh banget tuh masih di kunci nggak tahu kenapa ini ini enggak tahu ngebak atau gimana nih kok punya masih ke Kunci ya aneh banget sih suai banget sih padahal gua nggak mau mau pakai cuy aneh banget ini gua nggak tahu kenapa kalau karakter yang udah dipakai pengen di ini nggak bisa gitu kalau ditembali bisa nggak dia nggak bisa juga ya tuh dia nyangkut cuy padahal udah gua copot dengan karakter lainnya jalan apa tapi masih kunci nyangkut aneh banget sih dan ini tuh tuh ini kan udah gua Unglok gitu lepas dari kunci kenapa kenapa masih ke Kunci ya bodoh banget anjir ini nggak ada ini kunci padahal coba kita coba kemarin kalau kita kita coba Kunci aneh banget ya masa gak bisa dijual bodoh kali Hai sama aja cuy mungkin oleh resetnya yang mana ya gua lupa cuy fiturnya kok bisa bisa di reset juga sih soalnya ini mirip adalinasi ini bisa resetnya harusnya nih bentar ya resetnya mana Oh Rebit cuy Rebit cuy ini bisa jadi Rebit gitu juga kita nggak pakai kaya Rebit terus FBP bisa dicopotin ya nggak salah toh bisa dicopot-copotin baru bisa dijual cuy tapi itu tadi gua gua kunci ya cuy ya segitulah secara jualnya ketinggalan fusion aja tinggal karekel ya udah tinggal jual-jualin aja yang mau dijual gitu cuy gampang banget ya kan kalian pasti ngerti lewudin 8 menit deh Coba gua gaca bentar dulu cuy ya gua mau gaca bentar cuy kita karekuit ya ini tokennya banyak cuy kita gua gua mau penasaran cuy kita jajal ini 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 normal ya yang nggak normal yang mana cuy Coba yang gini A5 jelek jelek itu cuy ya dari sini sih setau gua emang yang ada fancy ini kok enggak yang ini nih ini coba cuy ya ini 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 tuh kalau di adalinasi namanya ini cuy eh token dari perang tata cuy di quality itu nah ini karena apa enak kayak disini disini langsung kita bisa fokus ke elemen yang kita mau cuy jadi ini dapatnya kalau enggak elemen cahaya ya elemen dak nih cuy ini enak banget nih utuh cuy Oh tapi fragment ya cuy ya ini fragment apa langsung karuka so karakter cuy coba 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 kita ini kita kraft kita kraft Apakah ini langsung karakter WTF ini langsung karakternya cuy wih gila emang game ini ya gila lu kelas lu game ini lu kalau menyebabkan cahaya cuy merolah support nah ini nih gua suka elemen-elemen yang cahaya kok enggak kegelapan tapi gua lebih suka yang kegelapan cuy kita coba gaca itu lagi ya gaca yang mana tadi cuy Oh yang ini cuy ini nih lebih 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 bagus ah nggak dapet cuy lagi-lagi-lagi wih dapet gigit eh dapet ini eh siapa namanya jiren kok gigit anjing jiren jiren lagi-lagi kita cari elemen kegelapan sih ini enggak dapet-dapet bisa amat bentar bentar ini apa nih poin 950 wedew Oh dia ada poinnya juga tapi kok ini sampah semua wih dapet ini cuy ASR jelek SR macu 1200 bentar bentar gue lihat durasi video dulu jangan kepanjangan videonya ya nggak apa-apa lah 12-12 menit lah cuy ya sambil ngeliat gua gacha sebentar lah tapi kok enggak dapet-dapet ini ayo dong SSR lmk8 what the fuck sulit cuy oke udah 2000-2000 kita coba ini kita coba ini disini ayo dapetnya yi SR terus berarti lmk8 susah ya nyari SSR ya dapetnya dapetnya wuuh apa ini wuuh kok dapetnya ultra cuy wuuh ultra jiren dapet ultra jiren gila gokil gaca lagi oke oke enggak dapet ya dapet ini ya mirip virus tapi SR oke nanti aja lagi gacanya cuy ya karena gua males durasi videonya nanti kepanjangan karena konten ini tuh tujuannya cuma ngasih tau cara jual karakter aja cuy biar kalian tuh mainnya nggak bingung ya walaupun karakter penuh kalian nggak bisa ini wih ini jadi main elemen cahaya cuy parah banget ini WTM nah cuy itu ya mainnya yang gua mau tapi ya begitu cuy ya kayak mana ini what the fuck sekali cuy ya parah ini parah ini cuy elemennya cahaya dia jatuhnya tuh jirennya ada dua ya satu yang biasa disini yang ultralimit buset keren cuy gila nih jiren ultralimit nih buset jiren ultralimit cuy nggak dapet ini SSR yang ini ya aduh suai banget cuy malah gua butuhin SSR yang ini nih coba kita ke libari bentar cuy kita lihat ada siapa aja cuy karakternya SSR nya ada siapa aja cuy ini ini SSR apa SSR ini SSR ya ini SSR atau SSR what the freak nggak ditulisannya cuy harusnya SSR sih ini ini ya SSR ya harusnya ya sama yang ini nih oh oh Vegeta ya Vegeta atau kita main elemen cahaya aja cuy ya wah atap wak banget cuy elemen cahaya lebih bagus kita udah punya tuh si jiren ultralimit ya tinggal nyari Gokunya aja cuy wede karakternya gini doang ya oke lah gitu aja lah cuy ya oke geng video gua akhirnya miskin aja karena durasinya kepanjangan cuy ini kan kontennya hanya fokus ke itu ya bagaimana cara menjual karakter hero yang sudah penuh ya agar kita bisa gacal lagi sama ngebuka craft ya caranya kayak tadi ya cuy ya dari menu fusion langsung di Rachel aja ya oke thank you thank you